Intro Sarawak akan terus mengambil korresponden yang berkata dalam bahasa Inggris dari syarikat lokal atau institusi public dan private. Anak pengungsi dari Afganistan, Sudan, Myanmar, jadi mereka ini yang jadi partisipan dari program BIPA di SD tersebut. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan mengintip program bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA. Kita tahu program ini sangat efektif untuk menyebarkan bahasa Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Program BIPA juga menjadi salah satu faktor kenapa akhirnya bahasa Indonesia bisa masuk ke UNESCO. Program BIPA tak hanya dilaksanakan di luar negeri, tapi juga seluruh provinsi di Indonesia. Berikut ini adalah contoh pengenalan program BIPA yang dilakukan di Kepulauan Diaw. Yuk kita simak ya. Penugasan pengajar BIPA, jadi ada tiga bentuknya. Yang pertama adalah pengiriman langsung, pengajar-pengajar BIPA yang sudah diseleksi, diberikan pembekalan, kemudian diberikan penugasan untuk secara langsung bertugas di negara-negara yang memang meminta fasilitasi pembelajaran BIPA di tempatnya masing-masing. Jadi sudah banyak sekali nanti. Di pengajar BIPA bukan hanya pengajar saja ke luar negeri, kita adalah wajah Indonesia. Oleh karena itu kita menjenamakan dirinya sebagai duta bahasa negara. Jadi bukan cuma pengajar tetapi duta negara melalui pengajaran bahasa. Dan pengajaran bahasa itu banyak sekali ya lingkupnya ya, isinya itu bisa apa saja begitu. Sampai dengan bulan Oktober ini, Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa atau di bawah Badan Pengembangan dan Pemimpinan Bahasa sudah melaksanakan 1.857 penugasan dan sudah memfasilitasi sekitar 172.064 pembelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi sudah ada 172.064 orang asing yang belajar bahasa Indonesia dan sudah dilaksanakan di 89 negara. Ini negara-negaranya Bapak dan Ibu bisa kita lihat di Asia Tenggara sudah ada 9. Jadi di Asia Tenggara hanya satu yang belum terfasilitasi yakni Brunei Darussalam. Di Asia itu cukup banyak juga ada Afganistan terutama di Timur Tengah ya. Saya dosen pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Internasional Batam. Di sini ada mahasiswa pendidikan bahasa Inggris? Salam kenal. Topiknya saya diminta oleh Pak Erwin dari kantor bahasa itu menyampaikan geliat BIPA di Kepulauan Riau. Jadi ini diksinya bagus, geliat ya. Sedang bergerak pelan-pelan. Mungkin definisinya seperti itu. Geliat BIPA di Kepulauan Riau. Secara umum kegiatan BIPA di Kepulauan Riau itu ada pemetaan kegiatan BIPA. Ini pernah dilakukan dengan kantor bahasa, difasilitasi oleh kantor bahasa tahun 2018. Kemudian ada pelatihan pengajar BIPA juga di tahun 2019 dan ada sosialisasi dan fokus grup discussion di tahun 2020-2021. Jadi sebetulnya ini hanya sebagian kecil dari kegiatan BIPA yang ada di Kepulauan Riau. Saya ingin menunjukkan sedikit kegiatan BIPA yang pernah saya kelola di UIB. Yang pertama ada Dharma Siswa di tahun 2017. Ini angkatan pertama. Ada dari Rusia, Italia, Ukraina dan dari Vietnam. Isinya orang ekspat semua, anak-anak ekspatriat. Jadi mereka diberi pelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Lalu ada juga di sekolah harapan utama, lalu ada di sekolah mondial dan di SD negeri. Jadi kalau di SD negeri ini ceritanya ada anak-anak pengungsi dari Afganistan, dari Sudan, dari Myanmar termasuk Rohingya. Mereka ini ditampung oleh lembaga internasional, anak-anaknya kemudian disekolahkan di sekolah negeri. Jadi mereka ini yang jadi partisipan dari program BIPA di SD tersebut. Kemudian ada juga dari lembaga pelatihan, ada solas, school of language, dan juga ada rumah bahasa. Jadi ini beberapa lembaga kursus yang melaksanakan kegiatan BIPA dari tahun 2009. Jadi sebetulnya sudah lama mereka membuka layanan BIPA. Begitulah guys, contoh pengenalan program BIPA di Kepulauan Diau. Saat ini Indonesia memang sibuk menggalakan program BIPA karena semakin banyak warga asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia berkembang amat pesat. Padahal bahasa Melayu Malaysia berbeda nasibnya. Hingga kini Malaysia masih sibuk memartabatkan bahasa Melayu di negara Malaysia sendiri. Perdana Menteri Malaysia misalnya baru-baru ini mewajibkan surat-menyurat dengan lembaga pemerintah harus menggunakan bahasa Melayu. Tapi kebijakan ini ditolak oleh Sabah dan Sarawak. Kedua negara bagian Malaysia ini tidak setuju dengan kebijakan tersebut dan tetap membolehkan penggunaan bahasa Inggris. Yuk kita simak videonya ya! Dalam dasar kerajaan, saya juga bincang dengan Menteri Pendidikan dan dalam Jemaah Menteri. Kadang-kadang ada kekeliruan. Memang kita tekankan dalam bahasa perdagangan antarabangsa, bahasa Inggris. Tetapi ada sikap yang saya rasa terlajak atau terpesong dari kalangan beberapa jabatan, baik pejabat awam, apalagi universiti-universiti, termasuk universiti swasta dan sektor swasta. Yang seringkali coba meninggalkan asas perlembagaan ini untuk berhubung dengan jabatan-jabatan kerajaan dalam bahasa kebangsaan. Jadi saya ingin peringatkan hal ini. Kalau di kalangan syarikat tempatan dan universiti tempatan, termasuk universiti swasta, arahannya ialah siapa saja yang menulis dalam bahasa selain dari bahasa kebangsaan, surat itu akan dipulangkan. Pemerkasaan budaya melalui bahasa sastranya, itu sesuatu yang integral dalam pembinaan bangsa. Jadi jangan kita coba remehkan. Dan saya harap peringatan ini diambil kira, kalau tidak, arahannya jelas, KPP pun ada, tidak akan melayani sebarang surat yang disampaikan oleh rakyat tempatan, syarikat tempatan, dalam bahasa selain dari bahasa kebangsaan. Former Sabah Chief Minister Saleh Syed Karua believes that it would be ideal to coordinate with the Sabah and Sarawak government to ensure the successful implementation of any policy that requires the use of Malay in official correspondence for the benefit of all. He said that while there is no denying that Malay is the national language in Malaysia and that this policy is welcomed, the importance of mastering English cannot be disputed. Saleh pointed out that English being a universal language that is extensively used, it needs to be mastered, especially by civil servants dealing with foreign countries and students aspiring to explore various fields of knowledge, subsequently applying it in their professional careers. Despite Prime Minister Anwar Ibrahim's reminder not to entertain letters that are not in Malay, Sarawak will continue to accept official correspondence written in English from local companies or public and private institutions. State Secretary Abu Bakar Marzuki said Sarawak has no intention of complying with the directive from the Prime Minister to government agencies. According to the Borneo Post, he was quoted as saying that the directive does not apply in Sarawak. Earlier yesterday, Anwar reminded local companies and universities to correspond with government agencies in Malay, noting that there had been a deviation from the constitutional commitment to uphold Malay as the national language. He also said that any letter which is not written in the national language will be returned. Article 152 of the Federal Constitution states that Malay is the national language, while the position of the Malay language is also specified in the National Language Act 1967. This is not the first time Sarawak has held opposing views with the federal government when it comes to language-related policies. In June last year, Sarawak Premier Abang Johari Openg said the state civil service would maintain its practice of using English as the official language alongside the national language Malay. Itulah guys, penolakan Sabah dan Sarawak terhadap kebijakan mengenai bahasa Melayu. Sabah dan Sarawak selama ini memang memiliki sejumlah kebijakan yang berbeda dengan Federasi Malaysia, misalnya dalam masalah bahasa dan pendidikan. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton!